Assalamualaikum Sobat Sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog Teman-teman sekalian banyak yang nanya ke saya ketika pertama kali saya rilis foto motor ini Motor yang baru saya beli, motor bekas pada dasarnya Yaitu Honda Revo 100 model tahun 2007 Nah, waktu itu banyak banget teman-teman sekalian nanyain Tolong dong foto fullnya Nah, di video inilah kali pertama kita akan lihat foto full dari Honda Revo 100 yang baru aja saya beli Motor ini saya beli dalam kondisi yang bener-bener Ini beruntung banget ya, kilometer itu rendah banget untuk ukuran motor berusia 15 tahun Yaitu sekitar 3500 km aja Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian basisnya adalah Revo R yang menggunakan velg casting wheel gitu ya Terus abis itu bener-bener ini motor produksi tahun 2007 Namun sekitar bulan-bulan akhir Sehingga teman-teman sekalian bisa lihat ya Plat nomernya itu 0123 Platnya sendiri sih 2008 Ya, sementara motornya sendiri dibeli di akhir tahun 2007 Nah, jadi ini teman-teman sekalian saya sendiri merasa cukup beruntung gitu ya Kenapa? Karena ini merupakan salah satu motor yang saya ingin koleksi bener-bener setelah saya mencoba mengoleksi banyak dari motor-motor Honda C-series Ini merupakan motor Honda C-100 generasi terakhir Karena setelah ini di tahun 2009 itu Honda memutuskan untuk mendiskontinue semua motor atau mesin C-100 series Untuk menggantikannya menjadi C-110 Nah, teman-teman sekalian pasti masih kepo banget mengenai apa detail motor dari Revo 100 ini Langsung aja kita cek detail-detailnya yuk Nah, jadi teman-teman sekalian jadi ini ya Honda Revo 2007 Yang baru aja saya beli Jadi kondisinya sih memang motor bekas gitu loh teman-teman sekalian Jadi pada dasarnya menggunakan warna silver Awal yang saya beli itu ya Jadi ini semua tuh sama pemilik pertamanya Jadi saya jadi pemilik kedua nih ya Itu semua body stripe-nya itu hampir bisa dibilang dicopot Jadi kita nggak bisa lihat hadirnya kayak stripe-stripe, body stripe Baik itu di body depan maupun body belakang Namun di beberapa hari belakangan saya akhirnya berpikir bahwa ini motor jadi kayak nggak punya identitas gitu loh Akhirnya ya sedikit lah dikasih identitas gitu ya Saya pakai nih teman-teman sekalian ada di beberapa toko online ya Itu kayak ada emblem 3D Ini terbuat dari aluminium ya ditempel di belakang Tulisan Revo gitu aja hitam putih Ini ya teman-teman sekalian ditempel pakai double tip kayak gitu Dan ini tuh bentuknya bagus banget Teman-teman bisa lihat di sini Ya bentuknya cukup bagus Dan kalau menurut saya itu bisa kayak menghadirkan cukup elegan ya Bila dibandingkan dengan misalkan contohnya stripe standar dari Honda Revo yang Tahun 2007 waktu itu dijual sama Astra Honda Motor Nah jadi seperti ini ya Motornya sendiri ya masih Honda Revo gitu ya Honda Revo sendiri itu dirilis tahun berapa ya 2007 Kalau nggak salah tanggal 20 April April 20 April 2007 Sementara motor ini tuh dibeli sama yang punya ya Itu sekitar akhir 2007 Lalu plat nomornya terkeluar di awal tahun 2008 Model yearnya jadi tetap model year 2007 motor ini ya Nah itu juga striping yang sisanya tuh hanya ada di bagian depan Teman-teman sekalian bisa lihat di sini Stripingnya tuh hanya ini doang nih ya Sementara striping bawah tulisan R dan segala macam nggak ada Jadi pada dasarnya motor ini bener-bener Apa namanya Stok banget gitu ya Dan bahkan teman-teman sekalian pada saat saya coba Simak gitu ya Ini bannya masih federal ya Bannya federal Ukurannya itu 70 90 17 Terus ada kayak Tulisannya gitu loh teman-teman sekalian Dan ini tuh memang bener-bener Tulisannya tuh kalau nggak salah 40 07 Jadi ini tuh dibuat di Pekan ke 40 tahun 2007 Jadi ini tuh bener-bener Walaupun kelihatannya masih Banyak banget Gripnya ya Terus abis itu banyak banget Hadir kayak pattern-patternnya Namun ini tuh ban udah tua banget gitu Udah 15 tahun ya Udah 15 tahun nih bannya nih Umurnya gitu ya Nempel langs Dan nggak pernah dicopot-copot di Dari velgnya Nah velgnya sendiri Velg buatan Honda nih ya Kayak gini Bentuknya kayak gini Dan ini memang juga stok banget Tidak di apa-apain semuanya Kabel-kabel juga standar semuanya Nah Mesinnya sendiri masih tetap teman-teman sekalian Nah ini dia nih Sosok dari mesin Black engine Mesin hitam 100 cc Tepatnya sih Lebih tepatnya sih Sekitar 97 ya Sekitar 97,1 cc Dengan ukuran piston tuh 50 x 49,5 Pada saat itu ya 40 x 49,5 mili Meter gitu ya Dengan Kompresi Mesin itu 9 Teman-teman sekalian juga bisa lihat disini Bahwa motornya tuh masih menggunakan karburator Ya Karburatornya juga Ya kayak gini nih Bentuknya karburatornya Terus Masih ada cuknya juga Yang cuknya tuh ditaruh di atas Kayak gini Gitu lah teman-teman sekalian Black engine Dan ini adalah Mesin 100 cc terakhir Jadi ini tuh mesin Dari motor C100 terakhir Teman-teman sekalian Ya jadi ini mesinnya Di paparan sebelah Kanannya Masih black engine banget Teman-teman sekalian bisa lihat disini Penemanya Kehadiran dari Karburatornya Ban depannya Ya Dia menggunakan cakram Dan ini merupakan Lungsuran langsung ya Dari Dulu tuh Supra ya Supra X100 Supra Fit Kayak gini nih Ini dasarnya kayak gitu Cakram Dua piston kaliper Ini masih sama banget Ini asli stok mungkin juga Perkiraan saya Cairan Minyak remnya juga belum Diganti-ganti Teman-teman sekalian Jadi masih standar banget Teman-teman sekalian bisa lihat Kita ke bagian depan Mika-nya Mika lampunya tuh Bener-bener Stok banget Dan belum burem Masih menggunakan buah lamp Halogen biasa Teman-teman sekalian bisa lihat Ini bisa disini Dan ini memang Salah satu Motor Honda yang Desainnya bener-bener Juara banget Soal tajam-tajam Gitu Jadi di awal-awal tuh Kan ini kan Pada dasarnya Astra Honda Motor Menghadirkan motor ini Sebagai pengganti dari Supra Sementara Supra itu kan Khas banget Dikenal sebagai Motor bapak-bapak Nah Ketika motor ini tuh Dihadirkan Itu tuh Secara umum kan Hanya tampilan aja berubah Sementara soal mesin Segala macem Kelistrikan Semua sama-sama banget Dengan Mesin Honda Supra Series Sehingga wala-wala banyak orang Yang tidak Tidak percaya banget Bahwa motor ini Bakalan Bakalan laku Sampai akhirnya AHM Itu menghadirkan Kayak Apa namanya Jor-joran gitu ya Promosi segala macem Dan Pakai mengganding Selebriti Kayak Anaknya Bastian Tito Yaitu Vino G. Bastian Gitu Kalau nggak salah Kayak gitu Terus Teman-teman sekalian Pasti ingat juga Apa namanya TVC-nya Begitu keren Revolution Dan ini tuh Teman-teman sekalian Bisa lihat Tail panel Dashboard-nya Juga masih Belum burem Belum retak Ini bener-bener Nos banget Disini tertulis 2550 Jadi artinya Saya udah pakai Sekitar 50 km Semenjak dibeli Panelnya juga Kayak gini Stang-nya Handlebar-nya Sudah agak Tua gitu ya Ada kayak Kotoran-kotoran Ya Sementara ini Stang kirinya Dan Panel-panel Saklarnya Semua masih berfungsi Termasuk juga Cok-nya Gitu loh teman-teman sekalian Yes Ini Echospion-nya Juga masih Yang model standar Model standar Yang Revo 100 Jok-nya juga Masih bener-bener Standar banget Standar banget Sementara teman-teman sekalian Bisa lihat juga Ada Ada Emblem Revo Ya 3D Menggunakan Almonium Di belakang Di sebelah Kanan juga Dan ini juga Yang khas nih Buntut Bebek Bener-bener Buntut bebek Di bagian belakangnya Gitu loh teman-teman sekalian Yes Keren banget Dan masih Menggunakan warna silver Yang bener-bener Bagus banget Gitu loh teman-teman sekalian Mengenai Ban belakangnya Juga teman-teman Sekalian Bisa lihat Bahwa Ini tuh Juga masih menggunakan Ban federal Ukuran Berapa nih 80 ya 80 97 17 Dengan kode 38 07 Kalau teman-teman sekalian Bisa lihat disini Ada kode 38 07 Artinya diproduksi Di pekan 38 Tahun 2007 Ini asli Ban Tahun 2007 Belum diganti-ganti Dan setelah saya pegang Memang keras banget sih Gak Recommended sih Kalau misalkan dipakai Buat perjalanan jauh Gak safety Namun karena Mungkin Untuk sementara ini Mau saya pajang-pajang doang Ya Jadi masih pakai Ini gitu ya Teman-teman sekalian Bisa lihat disini Dan ini nih Ya Apa namanya Kenal potnya Yang suaranya Memang khas banget Nanti kita akan coba Lihat seperti apa Suara Dari Kenal Yang keluar dari Kenal pot Honda Revo Yang memang benar-benar khas Nih ya teman-teman sekalian Ya bagian belakangnya Kayak gini Mika headlampnya Juga masih bagus banget Gitu ya Ini memang benar Asli 2500 km Tuh gak bohong banget Gitu ya teman-teman sekalian Nah jadi kayak begini Total Nah kita sekarang Akan coba dengerin Seperti apa Suara Jadi mesinnya itu Tadi ya 97,1 cc Itu powernya Hanya 7,3 PS Di 8000 RPM Dengan Torsi maksimum 7,25 Nm Nah kita akan dengerin Suaranya kayak apa ya Yuk Ya teman-teman sekalian Bisa lihat Ini suara idle Tidak menurutnya Jadi itu memang Suaranya itu memang Menurut saya sih Memang agak-agak cempreng gitu ya Cuknya kita amatkan dulu Jadi Tuh Teman-teman sekalian Bisa dengerin suaranya itu Memang khas banget Revo Suara yang dihasilkan oleh Kanister knalpotnya itu Benar-benar khas banget Revo yang agak Ada sedikit kecimperingnya Tapi Ngebass Suara dari Honda Revo 100 Yang baru saja saya beli Nah jadi itu saja Mungkin yang bisa saya share Di kesempatan vlog kali ini Mengenai motor yang baru saja saya beli Yaitu Honda Revo 100 Tahun 2007 Dengan kondisi yang benar-benar Bisa dibilang Kilometer itu rendah banget Saya cukup beruntung Bisa menghadirkan motor ini Dan Sepertinya sih Akan tetap saya Mau koleksi ya Karena memang Kondisinya juga Cukup Cukup menarik Untuk di koleksi gitu ya Karena benar-benar rapih Mudah-mudahan bisa langkeng Mengoleksinya Mudah-mudahan bisa Menginspirasi sobat sekalian Itu saja Sampai bertemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih